Selamat malam nangis, manggil-manggil terus seakhir. Siang suka puasa buat Ahim biar pulang. Mana Kang Ahim? Selamat pagi teman-teman. Tadi setelah sahur saya dari Ciamis dan sekarang udah di Tasikmalaya di Pulau Budiman. Saya mau menuju ke Rangkas Bitung ya, tapi setelah belum ke Rangkas Bitung saya ke Serang Banten ini ya. Selamat pagi teman-teman, ini adalah upaya untuk menjemput sang Ahim untuk mainan ya. Saya berangkat sendirian, jadi disana nanti bertemu sama Bapak TNI ya di Serang Banten yang mendampingi saya untuk menjemput sang Ahim ke Lebak Banten. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. 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 Sama Komandan Koren 06 4 Maulana Yusuf Brijen TNI Abah Tatang Subarna. Alhamdulillah malam tadi sudah ketemu juga sama beliau dan beliau meng-support pergerakan kita hari ini. Dan untuk mewujudkan kebahagiaan untuk mainan ya teman-teman. Jadi saya catat itu takut salah teman-teman Karena ini orang-orang baik yang orang-orang yang hebat Jadi harus bener gitu ya teman-teman Jadi bahagia Campur Gak tau juga nanti akan seperti apa ketika Kang Ahim ini kita jemput lalu kita bawa ke Majalengka Seperti apa Apakah ada yang dijanjikan sama si Ima Mau nyawer pake uang receh Oke pokoknya teman-teman ikuti terus Kita akan jemput Kang Ahim Ke daerah apa kayak gitu Cirin Cirinten Cirinten teman-teman Dan ini pelosok banget Terus buat Pergerakan kita hari ini Yuk Oke teman-teman kita udah sampai disini nih Di lokasi Mana? Assalamualaikum Mana? Imron Imron Saat Mana Kang Ahim? Sel Kang Ahim? Saya mau maksudnya apa-apa karena kebutuhan Saya tidak ingat pada orang tua Iya iya Tidak iya Tapi saya tidak ingat dengan orang tua Saya tidak ingat dengan orang tua Keisian keadaannya kayaknya begini Tapi tidak bisa langsung ke sono Ini rumahnya Kang Ahim dimana sebetulnya? Semangis sekarang Ya sudah dari sini? Jauh 10 kilo lagi 10 kilo oke berarti nunggu disini dari jam berapa ini sekarang nikah sama orang situ apa gimana istrinya disana disana udah siap pulang ke Majalengka ketemu emak siap kangen tapi ini enggak enggak terpaksa kan kita masak-masak juga sebenarnya temuk semuanya keadaannya begini mudah-mudahan kita bisa membahagiakan Kang Ahim dan emak tentunya berarti cucunya ya yang nyambung ke saya kelihatan sama ini sama ini gimana mohon maaf aja istilahnya nggak inget sama orang tua ya gimana orang kebunjuan yang begini kita ya kita yang terpenting sekarang intinya adalah ada hikmahnya udah ketemu Kang Ahim karena disana emak nunggu-nunggu Kang Ahim mungkin kangen masih inget gak terakhir kali kesana kapan terakhir itu Imran masih ngerandang gitu berapa tahun pertama dari mulai umur tiga bulan Imran umur tiga bulan terakhir kesana sekarang umur berapa 20 tahun lama lah ya bukan 11 tahun bukan 11 tahun berarti ya 17 tahun nih emak itu udah nungguin udah ngumpulin uang receh katanya janji kalau Kang Ahim pulang itu uang racenya mau disawerin ke warga disana alhamdulillah terima kasih juga ini buat Bapak PNI disini semua yang sudah mengupayakan ya yang mengupayakan pertemuan ini temen-temen Alhamdulillah dan juga seluruh warga netizen yang sudah membantu mempiralkan Alhamdulillah banget ada hikmahnya sekarang kita udah ketemu sama Kang Ahim ini sesuatu hal yang menurut saya sebuah keajaiban Pak luar biasa sekali karena saya tuh yakin gak sih bisa ketemu gitu dan ternyata ada orang-orang baik terutama dari TNI di Provinsi Banten ini dari Pak Dandrem juga yang di Provinsi Banten yang luar biasa sekali yang support dan ini menjadi pelantara saya bisa ke Banten dan sekarang bisa ketemu sama Kang Ahim izin ya di sini ibu-ibu izin mau bawa Kang Ahim ini siapa ini mantannya oh iya ini anak saya sama Ibu satu lagi ada di rumah Oh jadi jadi ini mah cuma sama istrinya jadi ini saya yang ngurus Oh ini anaknya sama Ibu yang ngurusin Iya kalau Kang Ahim ini sama itu disana kenapa istrinya nggak mau ikut lagi sakit punya kambing kita ya udah ya udah ya udah 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 bawa bersiapan bawa aja udah siap ikut kita bantik Bismillahirrohmanirrohim oke teman-teman Alhamdulillah sekarang kita mau langsung sama-sama kita akan sekarang menuju ke Serang dulu ya saya mau tanya dulu semua warga di sini eh kemarin sempet lihat videonya yang berada semuanya lihat ini saudaranya ini semuanya gimana gimana yang dirasakan pas melihat gimana yang dirasakan kaget-kaget haru langsung tahun yang pernah lihat ini kaget juga ini ahim-ahim yang mana gitu ya ini mak jujur aja Nenek saya kata-kata siapa kata-kata anak-anak Ibron 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 sini dong dulu kata emak jantar kamu kabur nah tunggu dulu kata emak ntar dulu nggak dikasih tahu nantikan kalau dikasih tahu nggak ada-ada nantikan kacau jadi nggak santai aja tenang ini emak nenek ya udah kalau udah nilik ya udah saya ikut ke Bapak ada di lapor Imron emang pernah lihat wajah Nenek Maina ini sebelumnya apa memang tadinya saya nggak pernah lihat nggak pernah lihat kalau yang saya lihat video itu saya ada pirasat itu pirasat itu Nenek Imron iya langsung saya laporan ke timur saya apakah ini bener Nenek saya ternyata bener terus saya lari ke Bapak merinding saya luar biasa sekali teman-teman dan lihat video ini juga dan yang pertama Imron ini yang pertama menghubungi saya adalah Imron jadi menghubungi subuh-subuh dia itu ngedm ke saya via Instagram berarti dari kecil emang dari kecil saya dulu juga saya kesana sama saya ini dibawa kalau istrinya nggak mau bawa sama suami susah jadi ini harus istrinya yang harus membawa jadi istrinya kan nggak mau membawa akhir jadi bingung kan kalau saya bisa aja dibawa akhir ke mah gitu berwaktu sama saya mah teman-teman kan ini ini ampura sebesar-besarnya Allah ditemukan dengan mamahnya saya juga bukannya nggak kangen karena bagaimana lagi udah keneh-hendaki oblong biarin ada anak aja karena ada anak jadi nyabung terus sama orang tua di doa ke ini Amin Kang Ahim sudah siap ya siap ketemu Ibu di wajah lain Kak Bismillah ya selamat menikmati ya siap ya lanjut terima kasih terima kasih selamat selamat siap terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya Allah ya Allah ya Allah mau kesana anak disini begini pengen izin sekolah pengen beli baju apa sepatu ya susah jadinya mau kesana lagi nggak bisa ya tapi satu hal Kang Ahim emma Ina atau Ibu Kang Ahim nih kasih sayangnya sebenarnya tidak pernah terputus loh Kang Ahim masih tetep sama seperti dulu nanti Kang Ahim bisa lihat dan bisa rasakan yah iya iya Imron sebelumnya pernah nggak kayak nanyain ke Bapak Pak Nenek Imron itu orang mana pernah nggak sebelum-belumnya sebelum video ini viral deh pernah saya sama ibu saya sama Bapak diceritain gitu-gitu namanya Inah terus punya anak cuma tiga yang satu tadinya udah meninggal dan yang ADHK ke Bapak satu terus sukar saya lokasi dimana itunya di Majalengka katanya itu beberapa tahun yang lalu ceritanya sama itu udah lama udah lama banget waktu saya SD aja udah cerita oh udah cerita waktu SD terus saya lihat video itu lokasinya dimana Majalengka ya saya ada pirasat tuh langsung saya tanya ke ibu saya ternyata itu bener ibu-ibunya Bapak nangis iya Imron pas lihat nenek saya ternyata saya masih punya nenek selamat menikmati 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 Hai ah ah bahwa bawa rentang ahim kekak emak ya nah ke rekan akhir sampai lagi nih tuh ayah ayah korma tuh ayah mukena, ayah sarung bersikmah ya bersikmah terus apalagi ah iya kersikmah ya super mie ada berat, minyak lengkap kersikmah aduh, mana lagi ayaknya ini kagam, lo pak ya nah iya kersikmah oleh-oleh tuh ayah behasna ayah gulakna, ayah minyakna ayah tarikuna, ayah susuna ya gitu nah iya oleh-oleh kersikmah ya ulah dikanggu ibaratnya iya metikang ahim buat orang tua mana lagi satu lagi ya nah iya metikang ahim iya membuat dikampung di lemur keng ahim ya nah tuh ini iker keng ahim ayah rezekinya iker sikmah ayah ya oke atau ramusang nah iya dikang ahim buat sikmah ku abah dibelek jadi iya teg kersikmahnya iker sikmah dikang ahim tak iya metikang ahim dikang ahim keng ahim mula gak kenggu etai sama kerkolot iya dikang ahim ya oke baik itu eh keng ahim ya eh nanti berangkat ke ditu ke majalengka eh kayaknya di di apa itu namanya ayah bapak-bapak tentara di majalengka kemudian menyiapkan obidik itu ya itu penting keng ahim eh apakah namanya keinginan keng ahim dan doanya orang tua keng ahim tuh ya eh nge-nyaah ke anak hayang bapak ngejang anak tuh dikabul ya kan dikabul dikabulkan pisang kemudian alhamdulillah Insya Allah mudah-mudahan hari ini bisa dipertemukan ya eh keng ahimnya agak kolot itu kan seharga tinggal eh 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 rkd itu bisa baiknya artes sepak eh keng ahim 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 padahal kadang-kadang iya itu ayah ayah atau itu ayah itu ayah yaudah eh kondisi si emak di Manjaleng ke OG ya dikarunyak karunyak ya kan namanya orang… orang sudah tua sepuh ya kan eh siapa lagi yang kudu-kudu bantu selain anak ya gitu Karena Kang Ahim Aina ada kesempatan. Ia sadaya nate memang sudah jodoh nati Allah. Memang sudah waktunya Allah pertemukan. Abah mengusaukur cukang lantaran. Abah dan Rema termasuk Kang Ecep cukang lantaran. Kang Ecep melalui sosial media atau TikToknya. Abah selaku yang punya masyarakat ini Kang Ecep ya. Hatur Nuhun terima kasih sudah bisa menginformasikan. Mudah-mudahan sosial media yang bergerak di bidang publikasi seperti ini. TikTok, Kang Ecep betul-betul bisa terus dipertahankan. Membantu kesulitan masyarakat kurang sadayana. Ya kan bergabung. Kang Ecep tidak bisa bekerja sendiri. Ya kan? Abah dan Rema juga nggak bisa bekerja sendiri. Ternyata berkolaborasi indah. Ya nggak? Kemudian dengan kolaborasi ini betul-betul bisa kita pertahankan untuk ke depan. Nah sembako juga Abah siapkan buat Kang Ecep. Nah mana-mana? Nah kurminya. Moga-moga bermanfaat buat Kang Ecep ya. Mudah-mudahan selama di perjalanan. Insya Allah diberikan kemudahan dan kelancaran. Mudah-mudahan pas buka puasa nyampaikan Kaditu ke Majalengka. Wah berarti bisa buka puasa diri tuh Kang Ahim ya. Kita berdoa mudah-mudahan perjalanan diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, diberikan keselamatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton